Video penganiayaan terhadap anggota Satgas COVID-19 beredar di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga suspek COVID-19 melakukan kekerasan terhadap anggota Satgas yang sedang memakamkan jenazah di pemakaman khusus COVID-19, Kota Palangkaraya, Kelewanten Tengah. Warga menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Polisi pun telah menangkap lima pelaku penganiayaan dan kini sudah menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku itu mempunyai peran masing-masing dan mereka juga mengakui melakukan pemukulan. Kelima pelaku ini memang terbukti secara sah melakukan perbuatan pemukulan. Dan ini statusnya gimana? Statusnya mereka sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan yang dilakukan keluarga suspek COVID-19 terhadap beberapa anggota Satgas terjadi selasa sore di TPU Muslim Jalan Ciliwikriwud, Kilometer 12, Kota Palangkaraya. Insiden ini terjadi karena para pelaku menolak jenazah keluarganya dimakamkan di tempat pemakaman khusus corona. Lantaran hasil tes swab PCR belum keluar. Samsudin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton!